Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini buat kepada manajemen dari Pempat TK BW Malang. Karena kami diberikan kesempatan ini untuk sharing dari industri berkait dengan dunia pelambing. Jadi saya juga senang sekali ini dengan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya kami bisa untuk sharing ke semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan mulai saja. Apakah sudah tampak ini presentasi saya ini Pak Darmadi? Sudah Pak? Sudah, baik-baik. Jadi kami akan mengambil tema terkait dengan apa itu sistem pelambing yang ramah lingkungan. Ya, Bapak Ibu saya mengingatkan kembali ini. Jadi sebenarnya amanah Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33, ya kita mungkin juga kita semua tahu bahwa air itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Terutama di pasal 33 ayat 3. Dan di pasal 4 itu berbunyi bahwa di situ menyebutkan terkait dengan efisiensi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini tema kali ini yang kami ambil terkait dengan ramah lingkungan. Ini adalah kami mengambil dari amanah Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa perekomunian harus berwawasan lingkungan. Bapak Ibu bahwa PBB juga sudah mengeluarkan satu blueprint yang sangat terkenal sekali, yang sering disebut dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goal. PBB sudah merencanakan di tahun 2030 itu bahwa masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan ini, yaitu ada 17 goal, itu akan bisa teratasi. Ini adalah planning yang sudah dicanangkan oleh PBB. Nah, ada dua hal yang terkait dengan dunia pelambing, yaitu apa? Yaitu adalah goal yang ke-6, yaitu terkait dengan Clean Water and Sanitation. Dan yang goal yang ke-12, yaitu apa? Responsible Consumption dan Production. Ya, ini adalah wilayah terkait dengan bagaimana memproduksi peralatan plumbing yang responsible, yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya akan sampaikan mengenai apa itu 4R untuk Green Concept. Yaitu adalah reduce, mengurangi limbah yang terproduksi, kemudian reuse, atau menggunakan kembali limbah yang terbuang, kemudian recycle, atau merubah produk melalui mechanical process sehingga dapat digunakan kembali. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah recover. Ya, dulu mungkin kita kenal hanya 3R, tapi sekarang ada 1R tambahan yang biasa kita sebut recover. Yaitu apa? Merubah limbah menjadi bahan bakar atau energi untuk bisa digunakan kembali. Nah, ini adalah Green Concept yang tentunya kita semua harus aware untuk melakukan hal ini. Kami juga akan sampaikan beberapa peraturan-peraturan pemerintah itu terkait dengan bangunan hijau. Ya, di Kementerian PO sudah ada, yaitu kemudian di, ini saya cuplik dari kebetulan kami dari Jakarta, ini ada peraturan gubernur di Jakarta, yaitu nomor 38 tahun 2012, tentang gedung hijau atau bangunan hijau. Apa sih sebenarnya aspek-aspek yang perlu diperhatikan? Yaitu pertama, pemanfaatan air hujan. Kemudian konservasi dan hemat air. Kemudian adalah konservasi dan hemat energi. Kemudian pemakaian air daur ulang. Apa itu green building atau bangunan hijau? Jadi bangunan hijau adalah bangunan yang didesain atau dikonstruksi untuk operasi atau operasinya itu mengurangi atau menghilangkan dampak negatif. Dan dapat menciptakan dampak positif. Artinya apa? Mengurangi dampak negatif dan menciptakan dampak positif. Tentunya terhadap iklim dan lingkungan alam. Kemudian bangunan hijau itu harus melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup. Artinya apa? Bahwa penghuni di dalamnya itu harus apa? Harus mempunyai dampak yang positif terhadap penghuni yang ada di dalamnya. Kemudian persyaratan yang terkait dengan plumbing pada bangunan hijau itu adalah penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya secara efisien. Kemudian tindakan pengurangan pencemaran dan limbah, penggunaan kembali atau daur ulang. Kemudian penggunaan bahan-bahan yang tidak beracun, etis, dan berkelanjutan. Kemudian di beberapa negara itu sudah mempunyai satu konsil yang terkait dengan green product. Indonesia juga sudah punya, di beberapa negara maju sangat gencar sekali bagaimana mereka approach terhadap industri untuk menerapkan sistem green product. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria dari green product? Yaitu yang pertama adalah sustainable dan recycable. Kemudian energy efficiency, kemudian healthy environment. Nah, yang terakhir adalah, sekali lagi adalah water conservation. Ini kaitannya dengan, sekali lagi dengan plumbing lagi. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Yaitu pertama adalah terkait dengan product information. Product information harus jujur, harus etis. Kemudian product quality, heavy metal dan hazardous substance. Artinya apa? Kita sudah harus meninggalkan atau mengurangi substansi-substansi yang berbahaya. Kemudian energy consumption, water consumption, packaging material, dan tentunya adalah environmental management system. Nah, ini yang sudah kami lakukan dari Rucika bahwa mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya ya di beberapa iklan di TV mungkin Bapak Ibu bisa lihat yaitu tanpa timbal ya. Kami sebenarnya sudah lama melakukan itu dan kami menggunakan kalsium zinc untuk menggantikan timbal. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya timbal ya, yang mungkin Bapak Ibu juga bertanya, sebenarnya apa sih timbal itu apa sih di dalam produksinya atau di dalam pipa itu apa sih gitu ya. Jadi, khususnya untuk produksi pipa PVC dan fitting PVC, itu timbal itu digunakan untuk stabilizer. Jadi stabilizer itu berfungsi untuk menstabilkan proses agar material tidak mudah terbakar. Nah, awal, teknologi-teknologi awal timbal paling banyak digunakan. Kemudian berikutnya ada beberapa menggunakan tin atau timah putih atau SN. Dan kami itu memilih kalsium zinc, karena apa? Kalsium zinc sangat ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga kalsium kita tahu bahwa kalsium dan zinc itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kemudian kami sudah bersertifikat ISO 14001, yang merupakan ISO terkait dengan Environmental Management System. Kemudian kami juga sudah mendapatkan kategori gold untuk produk-produk kami di Green Label atau Green Product Council Indonesia. Itu ada sembilan produk yang sudah mendapatkan kategori gold. Nah, kemudian di dalam konsensus pipa dan fitting itu bahwa syarat kemasan primer yang digunakan sebagai kemasan fitting itu harus dapat didahur ulang atau terurai dengan baik. Nah, dan kami juga merubah kemasan yang sebelumnya itu dari material yang virgin atau material yang bahan baku yang bukan daur ulang. Nah, kami menggunakan material yang berbahan baku daur ulang. Bapak-Ibu, kami memperkenalkan yaitu satu slogan yaitu total solusi perpipaan atau solusi total sistem perpipaan. Saya sedikit akan mengulang ya, ini mungkin Bapak-Ibu juga sudah sangat paham bahwa plumbing itu apa sih sebenarnya ya. Jadi kita selalu bicara tentang plumbing ya. Plumbing itu apa sih? Plumbing adalah sistem yang digunakan untuk menyalurkan air, kemudian berhubungan dengan pipa dan peralatannya yang mencakup air hujan, air limbah, dan air minum. Ya, jadi tiga hal ini. Tiga air, air hujan, air limbah, atau air... Ya, air limbah, atau air bekas, atau air kotor gitu ya. Kemudian air minum. Dan dihubungkan dengan sistem lain yang dibenarkan. Nah, ini ada satu kata-kata yang dibenarkan. Kemudian, Bapak-Ibu mungkin juga bertanya-tanya, sebenarnya kata plumbing itu dari mana gitu ya. Dan ternyata kata plumbing itu berasal dari plumbum atau PB, yaitu timah, timah hitam atau timbal, di mana pada awalnya, itu mungkin awal-awal adalah bangsa Romawi ya, itu menggunakan pipa untuk menyalurkan air yang pertama kali, itu menggunakan bahan dari plumbum atau timbal. Dan kita tahu, ya timbal itu adalah satu material yang ya sekarang pun itu sudah mulai ditinggalkan, atau dihindari, karena bagian dari logam berat. Baik, Bapak-Ibu, saya akan beberapa perkenalkan beberapa produk kami, yang terkait dengan tadi, tiga hal tadi, yaitu solusi terkait dengan air bersih, kemudian air bekas, atau air kotor, atau air limbah, dan juga air bersih. Nah, kami punya yaitu namanya multi-layer pipe, kemudian PPR pipe. Saya ulangi lagi, ini seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Santoso, bahwa ada syarat-syarat air bersih ya, kuantitas yang cukup, atau jumlah yang cukup, igjenis, teknis yang optimal, dan ekonomis. Nah, saya akan bahas, apa sih itu multi-layer pipe? Ya, kami punya produk namanya Rucika Kellogg, yaitu pipa berlapis-lapis yang dapat menggabungkan keunggulan material tiap lapisnya. Ya, Kellogg menggabungkan keunggulan material plastik, PRT, dan logam atau aluminium. Nah, PRT itu apa sih? PRT adalah polyethylene of rice temperature. Ya, dia, piece-nya adalah polyethylene, yang mempunyai karakter yang fleksibel, anti-karat, dan tahan zat kimia. Kemudian aluminium itu adalah salah satu logam yang cukup kaku, sehingga tidak tembus oksigen, dan tingkat pemohonannya yang cukup rendah. Nah, ini kira-kira seperti itu. Secara umum sebenarnya ada tiga lapis, yaitu lapis yang paling luar itu adalah PRT, kemudian lapis tengahnya adalah aluminium, kemudian lapis yang paling dalam itu adalah PRT. Ya, mungkin kalau nomor enam, ini adalah lapisan bila mana dibutuhkan untuk insulation, atau pelindung terhadap penurunan panas atau kondensasi. Keunggulan dari kelok itu adalah material yang mengandung logam, itu terbuat dari DZR, atau Dizinification Resistant Brush, ya, sampai ke ulirnya, bodi dari plastik PPSU, dan ada proteksi ring, sehingga sangat aman dalam instalasi, kemudian sleeve transparan, sehingga mudah dikontrol, dan penyambungan sangat mudah dan sederhana. Nah, ini beberapa sifat dan keunggulannya, ya. Kalau kita lihat, tahan sampai 80 derajat Celcius, pada tekanan maksimal sampai 10 bar, ringan, dapat dipingkokkan, tidak tembus oksigen, dan thermal expansion-nya rendah, kemudian konduktivitasnya juga cukup rendah, dan dinding dalam yang cukup licin, sampai 0,07 mm atau 7 mikron. Dan kami juga sudah bersertifikat green product dari Singapur. Kemudian kami juga punya produk yaitu PPR, tadi juga Pak Santoso singgung, bahwa PPR adalah polypropylene random, ini adalah untuk aplikasi air panas dan dingin yang bertekanan. Nah, kami bersetandar ISO, ini ISO, untuk pipa dan fitting-nya. Aplikasinya untuk apa? Untuk apa saja? Bahwa untuk, terutama untuk air panas dan dingin, kemudian air bersih bertekanan, untuk proyek-proyek umum dan distribusi air minum. Dan ini sudah mendapatkan sertifikat green, green label, level gold. Kami punya juga solusi untuk pengolahan air buangan, atau air limbah, yaitu Rucika Hygienic System. Yaitu sistem fitting untuk instalasi air buangan yang higienis dan ramah lingkungan. Nah, ini sedikit juga saya singgung mengenai syarat-syarat instalasi air buangan. Yang pertama adalah air buangan tidak boleh menimbulkan bau. Kemudian air buangan harus mengalir dengan lancar dan tidak terjadi tekanan. Kemudian air buangan tidak mencemari bagian yang lain. Nah, dari hal-hal inilah, kami mengadopsi bagaimana menciptakan sistem fitting dan pipa yang terhindar dari hal-hal tersebut. Kami punya satu produk namanya access fitting, yaitu produk yang menggantikan bak kontrol konvensional, atau yang biasanya menggunakan beton. Nah, lubang untuk pemeliharaan perawatan air buangan atau limbah itu pengganti bak kontrol dengan tutup yang kedap udara. Sehingga bau dari saluran buangan itu tidak bisa keluar. Nah, ini kira-kira beberapa varian yang kami miliki. Ada ST, ada ELBO, dan ada Y. Ini kira-kira bagaimana instalasi yang dilakukan menggunakan sistem konvensional. Kalau Bapak-Ibu perhatikan, ini masih menggunakan bak kontrol. Kemudian di pertemuan antara dua closet ya misalnya, ini masih menggunakan Y gitu ya. Dan kalau kita lihat memang sistem di Indonesia, itu masih mencampur antara air bekas dan air hujan. Ya, sering sekali ini masih dicampur dan akan di, biasanya akan mix pada bak kontrol. Nah, kira-kira ini solusi yang kami tawarkan bahwa untuk bak kontrol itu digantikan dengan ases heating yang tujuannya untuk maintenance dan perawatan dan kedap tahu. Kita tahu bahwa air buangan itu pasti bau. Air buangan pasti bau. Dan syarat sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa bau tidak boleh keluar. Makanya kami punya solusi yaitu menggunakan ases heating. Kira-kira setelah konstruksi selesai dan sejadi, ini akan tersamarkan dan cukup terlihat cantik gitu ya. Jadi tidak terlihat dan tentunya tidak bau. Ini kira-kira bagaimana di install di dalam ruangan atau indoor. Kemudian kami juga punya special heating yaitu apa sih special heating? Kira-kira seperti ini, beberapa bentuk heating yang aneh-aneh ya. Yaitu fungsinya dan manfaatnya adalah pengerjaan plumbing menjadi mudah dan cepat, mengurangi incian, pengerjaan plumbing dapat dilakukan di tempat sempit atau ruangan terbatas, dan flow air itu menjadi lebih lancar. Kira-kira seperti ini, bagaimana instalasinya. Ini kalau konvensional, itu ada pipa pendek gitu ya. Kalau untuk mencabung, misalnya ini tea dengan elbow gitu ya, tapi dengan special heating, karena soket dan spigot akhirnya apa? Mengurangi incian dan untuk ruang-ruang yang sempit itu bisa dilakukan. Dan untuk hal-hal yang lain, kira-kira. Kemudian saya akan coba sampaikan terkait dengan ventilation cap. Ventilation cap itu adalah fitting cap yang berfungsi untuk lubang ventilasi pada instalsi pipa air buangan atau limbah. Produk ini memungkinkan pemasangan ventilasi atau dry nase di dalam ruangan itu tanpa membuka bagian luar. Mudah dipasang karena tidak melewati atap atau dinding luar. Kemudian simple, mekanisme sederhana yang bekerja berdasarkan fluktuasi tekanan di dalam pipa. Kemudian higienis. Sekali lagi, higienis. Karena apa? Tidak memunculkan bau yang tidak sedap. Kelebihannya itu membuat bangunan terlihat lebih baik. Ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah konvensional. Jadi, ventilation nembus atap atau nembus dinding gitu ya. Kemudian dengan menggunakan ventilation cap, itu apa? Ventilasi bisa ada di dalam bangunan. Tidak harus menembus atap dan menembus dinding. Dan tidak usah khawatir terjadinya bau yang keluar. Kemudian kami juga punya solusi untuk pengelolaan air hujan. Jadi ada dua sistem yang kami punyai, yaitu pertama adalah Rucika Siphonic System. Itu adalah dry nase atap dengan sistem siphonic. Dan kemudian adalah Rucika Rainwater System, yaitu sumur sapan dan penyimpanan air hujan di bawah tanah. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya siphonic itu ya? Mungkin kita akan coba sampaikan video sederhana bagaimana siphonic ya. Nah, siphonic itu adalah seperti ini gambarannya. Ya, ini mungkin kalau kita mau memindahkan air ya, dari tempat yang lebih tinggi ke lebih rendah, itu dengan disedot gitu ya, dengan tekanan awal, akhirnya apa? Air yang berada di atas itu akan pindah ke bawah. Dengan hanya sedotan yang sebentar saja gitu ya. Kemudian bagaimana secara actual siphonic bekerja? Ya, jadi siphonic system itu adalah gabungan antara sistem piping, sistem instalasi pipa dengan roof outlet atau roof drain, yang kita rancang sedemikian rupa, kemudian juga kita hitung dengan software, agar menciptakan efek siphon. Nah, ketika pada saat hujan ringan, kita bayangkan ya hujan ringan, ini adalah kira-kira adalah talang atau atap gitu ya, air mulai menggenang di awal-awal, kemudian ketika hujan sudah mulai deras, kemudian akan mulai menggenangi roof drain atau roof outlet, dan disinilah mulai siphonic system akan bekerja. Ya, jadi air, seluruh air yang berada di talang itu akan semuanya tersedot ke bawah, dengan gaya siphon tadi. Nah, kira-kira seperti ini nanti yang akan terjadi, nah, dan Bapak-Ibu bisa lihat bahwa bagaimana tekanan itu terjadi pada pipa. Ya, jadi kalau kita lihat itu tekanan pada roof drain itu akan di awal pasti nol. Ya, nol kemudian akan mulai naik, ini positif, ini kalau kita lihat ini adalah garis nol tekanan, ini akan positif di awal sini, kemudian akan mulai turun menjadi negatif, dan negatif pressure tertinggi itu akan terjadi pada tikungan. Ya, di sini akan terjadi negatif. Nah, negatif pressure inilah yang akan menyedot, akan menyedot air yang berada di talang. Ya, air yang berada di talang itu akan disedot dengan adanya efek negatif pressure ini. Kira-kira kelebihannya adalah bahwa kalau kita bandingkan dengan sistem konvensional, itu biasanya tiap roof drain itu akan dikonek atau dihubungkan dengan pipa pegak atau downpath masing-masing dan akan dikumpul di bawah atau di pipa horizontal yang berada di bawah tanah biasanya. Nah, sementara untuk siphonic system ini hanya satu downpath untuk beberapa roof outlet atau roof drain. Ya, artinya di sini bisa menghemat beberapa penggunaan pipa. Kemudian kalau dari pengalaman kami dan beberapa data yang kami kumpulkan, bahwa penghematan material itu bisa sampai 75% dibanding dengan konvensional system. Kami juga ada perhitungan bagaimana jika ada luasan atap sebesar 2.220 meter persegi, ya penggunaan material kita coba lihat, kita bandingkan dengan sistem tradisional, itu menggunakan material kira-kira sampai 900 kilogram, dengan siphonic system itu menjadi 230 kilogram. Dan penghematan bisa kita lakukan. Ini juga berdasarkan amanah dari undang-undang dasar tadi, berarti apa? Efisiensi yang harus kita lakukan. Terakhir, kami punya satu produk yang berkaitan juga dengan pengelolaan air hujan, yaitu sumur sapan dan penyimpanan air hujan di bawah tanah. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya, kira-kira bentuknya seperti mungkin secara umum, kayak beberapa teman-teman atau customer kami menggambarkan ini kayak ini nih, kerat apa ya, kerat air minum botol gitu ya, mungkin kerat apa, ya kerat aqua, eh mohon maaf, kerat apa, teh botol dan sebagainya gitu ya. Bapak-Ibu, kami coba menggambarkan situasi di mana situasi yang ideal sebelum terjadinya urbanisasi. Ya, orang kan sekarang berbondong-bondong ke kota gitu ya. Jadi apa? Ketika pohon masih banyak, kemudian juga tanah masih terbuka, belum ada bangunan-bangunan, belum ada aspalisasi, belum ada petonisasi gitu ya, air akan menyerap ke dalam tanah, itu seharusnya itu 80%. Kemudian yang runoff atau yang mengalir menuju selokan, kemudian diteruskan ke sungai, dan kemudian ke laut, itu hanya 20%. Ya, ini adalah kondisi yang ideal. Tetapi ternyata setelah terjadinya urbanisasi itu kebalik, yang runoff 80%, kemudian yang terserap itu hanya 20%. Makanya banjir di mana-mana. Nah, dan kita lihat Bapak-Ibu ini di Jakarta ya, kalau di Palang sih saya yakin tidak ada gitu ya, banjir yang seperti ini. Jadi, di Jakarta tahun 2007 itu banjir cukup besar sekali, dan kemarin tahun 2020 ya, mungkin di awal-awal tahun, itu juga kita mengalami banjir yang cukup parah. Ya, kalau kita lihat ini beberapa mobil terendam gitu ya. Nah, ini adalah solusi bagaimana untuk menampung air hujan tadi, atau menampung sementara air hujan untuk diseresapkan pelan-pelan ke dalam tanah. Nah, kira-kira seperti ini, bagaimana sistem kerjanya. Ya, jadi ini jika kita aplikasikan untuk penyimpanan air. Ya, air itu tersersap ke dalam tanah, kemudian di dalam itu ada kotak kita sebut, ini adalah rainwater system ya, dan dilapisi dengan geotextile. Ya, geotextile itu adalah satu lapisan yang dia berpori-pori, sehingga air bisa masuk ke dalam. Dan kemudian, juga air yang dari talang, atau maupun dari selokan, itu juga kita masukkan, kita tampung di dalam. Kemudian, kita lapisi di luarnya, itu dengan geomembran, sehingga tidak akan meresap ke tanah di bawahnya, atau ke sampingnya. Nah, ini bisa digunakan ketika musim, apa namanya, musim kering, atau juga digunakan sebagai untuk penyiram tanaman, nyuci mobil, dan sebagainya. Ya, jadi air hujan itu bisa kita manfaatkan lagi. Nah, mungkin ini di sekarang, sekarang lagi ada era cukup, cukup, apa namanya, cukup terkenal, yaitu rainwater harvesting, yaitu memanen air hujan. Nah, ini bisa digunakan untuk memanen air hujan. Sementara untuk sistem untuk resapan, ini semua yang dikumpulkan di dalam rainwater system, itu akan pelan-pelan diresapkan ke dalam tanah, sesuai dengan permeability tanah, atau daya resap tanah. Sering sekali daya resap tanah, kita itu sudah mulai jenuh, akhirnya sudah tidak mampu lagi untuk secara cepat, itu meresapkan air hujan. Makanya kita akan tampung sementara untuk diresapkan ke dalam tanah pelan-pelan. Baik, Bapak-Ibu, saya rasa presentasi yang dari kami cukup sekian, mungkin nanti di sesi tanya-jawab kita bisa lakukan tanya-jawab. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Darmadi. Terima kasih.